Halo, ko, friends. Kali ini kita akan menyelesaikan soal pengukuran sudut. Ayo, ko, friends, kita selesaikan bersama. Garis-garis mana saja yang saling tegak lurus? Nah, perlu diketahui ya, ko, friends, dua garis dikatakan tegak lurus apabila berpotongan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, di sini kita akan gambarkan dua garis yang berpotongan lalu membentuk sudut siku-siku. Ayo, ko, friends, kita selesaikan bersama. Ini pasti mudah. Pada gambar soal ini kita lihat bahwa garis A ini berpotongan dengan garis C, D, E, F, dan G. Nah, dari contoh yang diberikan, kita lihat bahwa garis A ini sepertinya tegak lurus dengan garis C, lalu dengan garis G. Nah, ada pun untuk perpotongan garis A dengan D, E, dan F. Dengan melihat perpotongan dari masing-masing garis ini, sudah bisa kita lihat ya, ko, friends, bahwa garis A ini tidak tegak lurus dengan garis D, E, maupun dengan garis F. Kemudian untuk garis B, kita lihat garis B ini berpotongan dengan garis C, E, F, dan G. Ini sudah bisa kita lihat bahwa garis B ini tidak tegak lurus dengan garis C, garis F, dan garis G. Kemudian kita lihat untuk perpotongan garis D dengan garis E, F, dan G. Ini sudah bisa kita lihat ini tidak saling tegak lurus. Nah, ko, friends, berarti dari setiap perpotongan garis ini, kita akan mengukur besar sudut antara garis G dengan garis A, garis C dengan garis A, lalu garis B dengan garis E. Ayo, ko, friends, kita ukur bersama ya. Pertama, kita akan ukur besar sudut antara garis A dengan garis G. Di sini kita gunakan bantuan dari busur derajat. Kita letakkan pusat busur ini tepat pada perpotongan kedua garis. Di sini kita lihat terdapat dua urutan angka. Untuk urutan angka yang berada di dalam, ini menunjukkan skala pengukuran sudut berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari kanan ke kiri. Lalu, untuk urutan angka yang berada di luar, ini merupakan skala pengukuran sudut yang searah dengan jarum jam. Nah, di sini kita akan mencoba mengukur besar sudut dari sini ke sini. Karena salah satu garis ini tepat pada angka 0 pada skala pengukuran sudut bagian dalam, kita akan hitung besar sudut ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kita hitung ya, ko, friends. Di sini kita gunakan kelipatan 10, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi kita proleh, perpotongan garis A dan garis G ini membentuk sudut 90 derajat. Karena membentuk sudut 90 derajat, maka kedua garis ini saling tegak lurus. Sekarang kita akan cek untuk perpotongan garis A dengan garis C. Kita letakkan pusat busur pada perpotongan kedua garis. Di sini kita akan coba mengukur besar sudut dari sini ke sini. Kita hitung ya, ko, friends. Kita gunakan skala pengukuran sudut bagian dalam, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kita lihat untuk garis C ini tepat berada di antara 80 dan 90. Nilai yang berada tepat di antara 80 dan 90 adalah 85. Jadi besar sudut dari sini ke sini adalah 85 derajat. Nah, karena tidak membentuk sudut 90 derajat, maka garis A dan garis C ini tidak tegak lurus. Sekarang yang terakhir, kita akan cek perpotongan garis B dengan garis E. Kita letakkan kembali pusat busur tepat pada perpotongan kedua garis. Di sini kita akan coba ukur besar sudut dari sini ke sini. Kita gunakan lagi ya, ko, friends, skala pengukuran sudut bagian dalam. Kita hitung bersama 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi, besar sudut antara garis B dengan garis E adalah 90 derajat. Dari hasil pengukuran ini kita proleh bahwa garis yang saling tegak lurus adalah garis A dengan garis G, lalu garis B dengan garis E. Nah, untuk memastikan garis yang lain itu apakah tegak lurus dengan garis A ataupun dengan garis B, ko, friends, bisa cek sendiri ya. Wah, ko, friends, soalnya selesai. Kita hebat. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih telah menonton!